Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang saya cintai sampaikan Fatwa istimewa ulama versi MUI Majlis Ulama Indonesia katanya Tentang salam lintas agama Akhirnya mendapatkan tanggapan yang tegas Dari kantor BPIP Yang pada intinya BPIP sebagai representasi negara Tidak sepakat dengan fatwa istimewa ulama Yang mengatakan katanya haram Umat Islam mengucapkan salam lintas agama itu Nah saya mendapatkan rilisnya ini dari BPIP Ada dua lembar tulisannya kecil-kecil panjang ya Prolognya tidak saya baca lah ya Saya baca intinya saja poin-poin pentingnya saja Kantor BPIP ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Oke saya baca pengantarannya sedikit nih Indonesia adalah negara yang besar Dengan berbagai suku agama dan kepercayaan Kebinekaan ini adalah kekayaan yang harus kita pelihara dan jaga bersama Toleransi antarumat beragama menjadi salah satu kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Oleh karena itu Sebagai negara yang berladaskan Pancasila Indonesia harus memperkuat semangat toleransi dan keberagamaan Bukan merusak sendi-sendi persatuan Yes bakat Nah sikap dan rekomendasi BPIP Atas polemik salam lintas agama ini Atas fatwa istimewa ulama yang mengatakan Tidak boleh umat Islam haram Pengucapan salam lintas agama itu Sikap dan rekomendasinya BPIP sebagai berikut Ini ada lima putirnya Satu secara teologis terdapat perbedaan antara agama dan pemikiran agama Agama dan penafsiran agama Hasil istimak adalah pemikiran agama yang memiliki tafsir yang majemuk Bukan mutlak sebagai tidak Sehingga tidak memiliki kebenaran yang tunggal dan absolut Hasil istimak harus dibentuk atas perspektif yang luas Termasuk mempertimbangkan dokumen dan kesepakatan internasional Seperti The Aman Message 9 November 2004 Kemudian juga deklarasi 25-27 Januari 2016 Tentang hak-hak minoritas beragama di dunia Islam Dan seterusnya Dalam negara Pancasila Ajaran Islam yang bersifat ubudiah Dipegang teguh secara pribadi Dan menjadi spirit dan inspirasi Dalam mengaktualisasi moralitas diri Menjadi manusia yang berkualitas dalam bermuamalah Baik bermuamalah secara sosial maupun Perkenegaraan Agama menjadi inspirasi batin dalam merepresentasikan nilai kemanusiaan Dan persatuan yang tinggi Sehingga semakin beragama seseorang Semakin ia akan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila Yang kedua secara sosiologis Hasil istimewa Tentang pelarangan ucapan salam Lintas agama dan selamat hari raya Mengancam eksistensi Pancasila Dan keutuhan hidup berbangsa Yang sejak dahulu kala telah terkristalisasi Menjadi sebuah kearifan lokal Tradisi ini telah menjadi bagian Yang diwariskan sejak ratusan tahun oleh nenek moyang kita Keutuhan bangsa yang telah hidup ratusan tahun ini Tidak boleh direduksi oleh kelompok keagamaan tertentu Yang berpotensi mempolalisasi Mendisharmonisasi Dan mendisintegrasi keutuhan berbangsa Mantap ya Yang ketiga secara yuridis Islam Hasil istimewa hanya memiliki daya yang mengikat secara Internum umat muslim dalam forum keagamaan muslim Sehingga tidak boleh dipaksakan Kedalam forum publik secara ekstremum Karena akan mereduksi nilai-nilai persatuan Dan penghargaan terhadap kemacemukan berbangsa Empat, secara konstitutif Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi Harus menjadikan seluruh kebijakan tunduk Dan mengacu pada nilai-nilai Pancasila Pancasila menjadi pedoman dalam setiap penyusunan produk hukum Dan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum Lima, kehadiran negara dan peran masyarakat Sangat diputukan untuk menjaga eksistensi Pancasila di ruang publik Demi terciptanya kesetaraan bagi setiap warga negara Bahwa setiap yang telah menyatakan dirinya sebagai bangsa Indonesia Dan memiliki KTP warga negara Indonesia Wajib melaksanakan konsensus Pancasila Yang dalam hal ini Dengan melaksanakan toleransi Dan menghormati perbedaan Dalam pinggai binneka tunggal eka Jakarta 9 Juni 2024 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Oke mantap ini Perlihatan sikap dari BPP Kita dukung sepenuhnya Dan saya sudah menyatakan ini Bahwa apa yang telah difatwakan oleh MUI beberapa hari kemarin Tentang salam lintas agama itu sungguh merusak binneka tunggal eka Merusak kerugunan umat beragama Merusak Pancasila Dan tadi ditegaskan oleh BPP Bahwa fatwa istimewa itu merusak Sendi-sendi kita di dalam berbangsaan dan berdekara Dimana kita memiliki banyak perbedaan Oleh karena itulah rekomendasi yang terakhir BPP Agar negara hadir Dan menurut saya Lebih tegasnya Negara hadir harus bagaimana Untuk menghentikan upaya-upaya destruktif Hal-hal destruktif yang dilakukan oleh lembaga Yang mengatasnamakan ulama ini Menurut saya bubarkan MUI Sekali lagi bubarkan majelis ulama Indonesia Dari atas sampai bawah Menurut saya apa yang dilakukan Apa yang bisa dikerjakan oleh MUI Sudah bisa di handle oleh Kementerian Agama Cukup itu Belum lagi ada lembaga-lembaga Ormas keagaman yang lain Yang menurut saya itu lebih efektif Di dalam menjaga kerugunan umat beragama Kalau MUI Selekian waktu selama ini Hanya mengeluarkan fatwa-fatwa yang destruktif Merusak kerugunan umat beragama Lalu apa gunanya? Bukannya mempererat persatuan Merekatkan berbeda Tapi justru merenggangkan persatuan Merusak persatuan Ini menjadi destruktif Dengan lembaga-lembaga negara yang lain Yang selama ini Dengan gigih terus berusaha Memperjuangkan Pancasila Memperjuangkan persatuan Memperjuangkan toleransi beragama Ada TNI, ada Polri, ada Densus 88 Ada PNPT, BPI, BIP Banyak lagi Elemen-elemen negara yang Dengan gigih selalu menjaga Bagaimana agar Toleransi beragama Harmonisasi beragama Agar Kelompok intoleran Kelompok radikal Bisa kita gigih bersama-sama Agar persatuan BNK Tunggah Negara Bisa kita jaga Dan kita tegakkan bersama-sama Tapi justru ada Lembaga yang pernah Majelis Ulama ini Seberapa kali Fatwa-fatwanya justru Mendegradasi Itu semuanya Merusak Itu semuanya Buat apa Menghabiskan negara negara Bubarkan Majelis Ulama Indonesia Terima kasih Walau punya umat maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI Harga mati Terima kasih